Oke teman-teman, kali ini saya sedang bersama Siapa? Ya, nama saya Bunga Marfaza Oke, di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya Kali ini saya mau belajar bagaimana cara sablon Ini sablon secara manual Terutama kita belajar soal abduk dulu ya Oke Ini peralatan sudah kita siapkan Nah, lampunya kita setel seperti itu Karena memang gitu ya, Bob ya Untuk kalau menyablong diubah ya lampunya Biar sadu aja, Bob Biar sadu aja, Bob Ya, kali ini kita menggunakan abduk merek Bremol Ini tinggal dicampur Ini begini Kira-kira aja Sesuai Yang mau dipakailah Iya, aja Ini obatnya Kita kasih Kiraannya Yang dua tetes lah Sampai tercampur Rata Sama Bremol Boleh Boleh dicampur telur Kalau Leper kan Makan Enak gitu kan Kan Ini sudah tercampur rata ya Kita ambil screen Oh, screen tadi ya Iya Teman-teman kalau mau menyablong juga Siapkan dulu alat-alatnya Ini yang paling dasar ya Dari mulai screen dan papannya Ini papan untuk alat saja Biar nggak kotor ya Iya, biar nggak kotor Mas ini Suka mengat-ngatah Biar nggak ngomong kotor gimana? Hajim sholat Mas harus itu Kita tuang aja Bicara Gini ya Setelah diaduk rata tadi ya Yo Langsung kita ratakan menggunakan kart Oh, kart day mana? Bepas sih Pakai kartu bisa Yang nggak Terpakai lah Balik, batang juga Dengan proses pengeringan lebih cepat Kita bisa menggunakan yang raya Salah, salah Salah Maaf ya Nonton Ya, sepertinya ini sudah kering Proses pemindahan film Dari kertas Ini saya menggunakan kertas kalkir Bisa menggunakan kertas APS Ampar Kertas basah Dan perlu sedikit minyak Agar menempel di screen Ya, nanti kita melakukan penginaran Kita minyakin sedikit Ini dia sampai ada yang rempung ya Harus rata Yow Kayak nilai ya Pak Rata-rata Iya Bok, kalau nggak rata Nggak adil gitu Iya Dan hasilnya juga Banyak yang Menteri ribut ya Apa sih? Ya, setelah rata Kita melakukan proses penginaran Pada desain dan screen Ini proses penginaran Sekitar 2 menit Ya, kita bisa matikan Ya, anjing yang sempat saya tumpah Setelah proses penjadian film Desain Bisa kita cabut Dan setelahnya kita proses penyiraman Penyiraman Kita sedang di proses penyemprotan Pertama kita siram dulu Nah, fokusnya disini ya Ini disini kita Muncul kan? Kita lanjut Semprot Pake semprotan burung tadi Bisa pake semprotan Apa? Gispray Mesin-mesin Gispray bisa Gispray Tapi tekanannya Kurang gitu Tabung pompa kayak gini kan Sampai bunyi Baru kita santot Oke, ini gambarnya sudah mulai keluar ya Ini desainnya Desain gambarnya kecil ya Jadi agak sulit Bisa dibantu dengan digosok-gosok Seperti ini Keluar kan Pelan ya Bosok Dengan pelan Itu tuh ada tulisannya bang Iya ini Coba lagi Oh tulisannya coba lagi Ini bukan ali-ali bang Ada Derp rushnya Bangsat ini abang Abang bangsat ya Bangsat ya Jangan gitu dong bang Ini kan channel edukasi Saya lupa bang Nanti disensor ya Oke oke Ya setelah proses pengeringan screen tadi Dan screen sudah tampak Dan penuh Di screen Seperti ini Kita lanjut ke proses Gisut Ini saya menggunakan Pasta Rubber Warna hitam Kita langsung saja Proses Gisut Ini saya Objeknya Menggunakan media Paperback Minablon di Paperback Langsung Kuangkan disini Cukupnya Ya cukup Karena desain kita Kecil Imut-imut Kita menggunakan Aikel yang imut-imut juga Ukuran 15 cm Gitu Langsung saja Digesut Jangan terlalu Ditekan Sebab Takutnya Nguber dia Di Desainnya Gesut Tangkat Ya Rubber Gitu 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 ya setelah kami merubah menggunakan screen 120T tadi ya ya screen halus beginilah hasilnya Oke mungkin segitu dulu ya ini cara atau tutorial sebenarnya lebih ke berbagi ini dari mulai awalnya sampai proses gesut-skut-skut-skut-skut-skut-skut kalau ada kira-kira ada kesalahan atau penyampaiannya kurang-kurang jelas mungkin bisa bisa dilihat di deskripsi atau ceritanya di komen Oke see you bye-bye Terima kasih